Intro Bagi kamu yang gemar gonta ganti warna rambut pastinya udah gak asing lagi dengan proses bleaching Bleaching adalah tahapan dalam pewarnaan rambut untuk menghilangkan warna asli sehingga cat mudah meresap dan menghasilkan warna rambut yang kamu inginkan Maka tak heran bleaching menjadi pilihan paling dicari khususnya bagi pemilik warna rambut hitam pekat Namun dibalik semua itu tribuners sebenarnya bleaching merupakan ancaman untuk kesehatan rambut loh Mulai dari rambut kering, mudah patah hingga sulit disisir menjadi keluhan yang sering dilontarkan seusai bleaching Risiko tersebut semakin berbahaya jika krim pada bleaching memiliki konsentrasi yang terlalu tinggi Walaupun tak mudah untuk mengembalikan kondisi rambut tetapi masih ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan berlanjut Berikut ini ya, memes akan ajak tribuners buat bahas 6 langkah memulihkan rambut rusak akibat bleaching Langsung aja simak ya Yang pertama memakai sampo khusus Sederet perubahan pastinya kamu dapati setelah rambut dibleaching Kandungan kimia pada bahan bleaching membuat serat rambut lebih mudah patah Akibatnya rambut kamu menjadi rentan dan rapuh dibandingkan dengan rambut pada umumnya Pada kondisi ini, sampo biasa tentunya tak cukup tribuners untuk kembalikan kesehatan rambut kamu Dibutuhkan produk perawatan khusus yang diperuntukkan bagi rambut dibleaching Kandungan vitamin serta nutrisi pada sampo tersebut akan merawat rambut dengan baik dan tentunya aman untuk dipakai Yang kedua, lengkapi dengan kondisioner Penggunaan kondisioner menjadi salah satu produk yang wajib kamu pakai pada rambut yang dibleaching Pelembab rambut ini akan mengunci kadar air setelah berkeramas sehingga rambut kamu senantiasa lembut dan tidak kering Walaupun hampir semua produk kondisioner menawarkan manfaat yang serupa Ada baiknya kamu tetap menggunakan kondisioner khusus untuk rambut dibleaching ya Hal ini dikarenakan kondisioner tersebut mengandung lebih banyak nutrisi Sehingga memberikan perlindungan yang ekstra terhadap rambutmu Yang selanjutnya ada rutin menggunakan hair mask Produk lain yang tak kalah penting dalam merawat rambut bleaching adalah hair mask Atau masker rambut Membawa kandungan vitamin yang tinggi, hair mask dapat menyeimbangkan serta memulihkan kondisi rambut Yang kering akibat proses bleaching Fungsi hair mask ini juga dilengkapi dengan beragam varian tribuners Sehingga kamu dapat memilih hair mask sesuai dengan selera Yang selanjutnya adalah kurangi frekuensi mencuci rambut Nah ini siapa yang tiap hari keramas atau 2 hari sekali keramas Sebaiknya kalau rambut kamu dibleaching, kamu harus mengurangi frekuensi keramas kamu ya tribuners Karena diketahui sampo mengandung bahan pembersih yang berfungsi mengangkat kotoran serta minyak pada kulit kepala Namun bahan pembersih tersebut dilahir terlalu keras untuk kondisi rambut yang rapuh Seusai bleaching Jika hal ini dibiarkan, rambut akan kehilangan kelembapan alami dan batang rambut malah semakin rusak Oleh karena itu, aturlah kembali jadwal mencuci rambut agar tidak terlalu berlebihan ya Yang kelima ada sama halnya dengan tubuh Nah rambut ini juga memerlukan proses detox Jadi detox pada rambut sebenarnya juga memiliki cara yang hampir sama pada umumnya Diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan seperti menggunakan kondisioner setelah mencuci rambut hingga minyak zaitun Rangkaian ini dilakukan agar rambut senantiasa lembut Selain itu, terdapat juga beberapa hal yang perlu kamu batasi Seperti penggunaan produk serta alat styling Hal ini guna mencegah semakin keringnya rambut kamu karena pemakaian bahan kimia Yang terakhir, Tribuners ini adalah tips yang paling gampang kalian lakukan di rumah Yaitu dengan menggunakan minyak zaitun secara rutin untuk rambut kamu Sulit pergi ke salon karena kondisi pandemi yang belum membaik? Jangan khawatir ya, Tribuners Karena kamu bisa mencoba sendiri perawatan dari rumah menggunakan minyak zaitun Terkenal dengan segudang manfaatnya Minyak zaitun juga menawarkan kasiat untuk rambut salah satunya dapat mempertahankan kilau rambut alami Tak hanya itu, minyak zaitun juga mampu menutrisi rambut sehingga tidak mudah rusak setelah proses bleaching Nah itu tadi Tribuners ya, secuil informasi buat kamu yang rambutnya di bleaching atau suka gonta ganti warna rambut Biar rambutnya tetap ternutrisi dan tidak mudah rapuh atau sering patah-patah Jadi kalian harus rajin buat mencuci rambut kamu, buat merawat rambut kamu Dan jangan lupa kalau mencuci rambut harus menggunakan conditioner atau hair mask Jadi biar rambut kamu tetap sehat dan tidak mudah patah gitu ya Tribuners ya Itu tadi yang dapat memes sampaikan, Tribuners Barangkali ada kesalahan atau ada kurangnya Mungkin Tribuners boleh komen di bawah Atau kalian punya saran buat ide-ide lain buat memes bawain minggu depan Boleh di komen di bawah ya Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya Tribuners Sub indo by broth3rmax